Hai Nah kita akan mengecek yaitu tentang kerusakan pada mesin Xiaomi 4x ya tadi pembahasan mesin udah saya jelaskan untuk pada cara penggunaan power supply juga udah saya jelaskan ya Hai jadi seperti biasa kita gunakan alat power supply kita nyalakan kita setting di angka empat volt ya kita naikkan dulu untuk ininya agar terlihat ya kita fokus pada bagian jarum ampere nah jadi kita akan mendeteksi ya bahwa ini kerusakannya apa ya kita jepit pada area sini yang aman untuk bagian min selanjutnya kita pasang pakai ini ya yang plus ya jadi alat power supply ini untuk menggantikan si baterai Hai dan bisa mendeteksi kerusakan pada bagian komponen dalam kita taruh di sebelah sini ya Nah ini ada petunjuk ya yaitu gambar plus ya bisa lihat nah maka yang plus ini tempelin disitu jika ini tidak bunyi maka ini tandanya tidak ada konslet tapi kalau tiba-tiba si power supply ini dibunyi maka ada komponen yang konslet selanjutnya kita pencet tombol power ya Hai jadi kita tinggal tempelkan di area sini Hai nah itu naik turun lagi ya selamat menikmati nah kita Series 37 selamat menikmati sambil kita rabah-rabah apakah ada yang panas atau tidak nah dia turun lagi ini kalau misalkan di kasih arus kemudian dia langsung turun ini bermasalah pada IC power jadi perlu untuk diketahui teman-teman bahwa dia tidak mau kalau misalkan dia jarumnya mentok di angka 2 artinya IC power normal tapi kalau dipencet dikasih arus kemudian dia naik kemudian turun lagi itu yang bermasalah pada IC power nah IC power ini ada di area ini jadi teman-teman tinggal buka kaleng kemudian panasin ya seperti sebelumnya kita jelaskan untuk tutorial memanaskan ya atau merehot selamat menikmati nah ini naik turun-naik turun sendiri ya jadi ini kadang IC power pekerja kadang enggak nih mungkin arusnya belum full ya jadi ini ada kemungkinan masih bisa diperbaiki pada IC power ya jika dipanaskan udah selanjutnya selanjutnya nanti teman-teman tinggal dipanaskan yaitu IC CPU nya jika masih belum berhasil menyala ya nanti next video saya buatkan tutorial ya oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati